Romo ambil wudu lah itu kan Wudu Nah, pas dia mau kumur-kumurnya Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekian, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Kali ini, gue ada cerita serem nih Sekaligus juga tragis Ini tentang Santet yang menimpa satu keluarga Dan ini Santet Parah banget Gada ampun Namanya itu Santet Tumpas Kelor Ditulis sama Restu Wiraat Maja Berdasarkan kisah nyata yang dia alami sama keluarga mbahnya atau eyangnya si Restu Wiraat Maja ini Kalian yang doyan cerita-cerita Santet atau semacamnya bisa tuh mampir ke twitternya dia Link gue taruh di deskripsi Cerita ini lumayan panjang Jadi siapin kopi bagi yang ngopi Siapin teh bagi yang ngeteh Siapin air bagi yang nge-air Cerita ini bakalan bikin lo lebih waspada sama orang-orang yang ada di sekitar lo Tonton video ini terus Udah gak usah lama-lama lagi Udah siap ya Mode horror Aktif Pekalongan 1980 Di sebuah desa di daerah Pekalongan Ada satu keluarga nih yang punya usaha kain Usaha mereka itu bisa dibilang ya maju lah Lancar Saking pesatnya usaha itu Usaha itu melebar ke beberapa daerah di luar Pekalongan Kayak Surabaya dan Jakarta Pemilik usaha kain itu Namanya adalah Pak Suryo dan Bu Marsina Suami istri Pak Suryo sendiri punya tiga orang anak Atmojo Karyo Dan Romo Atmojo Ngelebarin usaha ayahnya itu ke Jakarta Dan bisa dibilang Usahanya itu maju pesat Karyo Dia megang daerah Surabaya nih Buka usaha kain juga disitu Dan usahanya pun maju Sedangkan Romo Dia stay di Pekalongan Ngebantuin ayah ibunya Jadi Anak-anaknya Pak Suryo dan Bu Marsina ini Bisa dibilang Adalah para pekerja keras Mereka semua ini Sama-sama pengen mewujudkan keinginan ayahnya itu Buat punya usaha kain terbesar di Jawa Tengah Kalau bisa Satu Indonesia Tapi Terkadang Dibalik kesuksesan Pasti Ada aja yang iri Pada suatu hari Ya Pagi-pagi buta lah Di rumah Pak Suryo Nemuin sebuah kain putih Pas kain putih itu dibuka Sama beliau Ternyata isinya itu adalah Bangke tikus Dan beberapa paku yang udah karatan Tapi Pak Suryo masih tenang disitu Karena dia pikir kiriman-kiriman kayak gitu Adalah hal biasa Secara Pasti ada aja orang yang iri sama usaha kainnya itu yang terus maju Beliau pun buang kiriman itu kan Supaya gak terjadi hal-hal yang gak diinginkan Namun Kiriman kain itu Dateng terus-terusan Dan gak tau siapa yang ngirim Sampai kira-kira 40 hari Kiriman itu terus dateng Jadi Setiap pagi itu Pak Suryo pasti selalu nemuin Yang namanya itu kain putih Berisi bangke tikus Dan lima paku berkarat Karena kesel Pak Suryo akhirnya mutusin buat pergi ke orang yang ngerti Tentang Makna dari kiriman-kiriman itu Apa maksudnya? Nah Orang yang ngerti itu Kita sebut aja namanya Mbah Cungkir Pak Suryo ceritain lah tuh Tentang kain putih yang isinya bangke Dan paku karatan tadi Nah Menurut Mbah Cungkir Bangkai tikus itu Maknanya adalah Mayat Sedangkan Lima paku berkarat itu Artinya adalah Lima Anggota keluarganya Pak Suryo Nah pas banget kan tuh Keluarganya Pak Suryo kan ada lima orang Pak Suryo Bu Marsinah Atmojo Karyo Sama Romo Pak Suryo pun minta tolong ke Mbah Cungkir tuh Gimana caranya buat Nangkal Santet ini? Akhirnya sama Mbah Cungkir dikasih sebuah penangkal Penangkal itu adalah Tanaman daun kelor Nah daun kelor ini sendiri dipercaya Bisa nangkal hal-hal negatif Kayak Santet dan semacamnya Mbah Cungkir nyuruh Pak Suryo Buat nanam daun kelor itu Di depan rumahnya Tapi Ada satu pantangan Yang mesti diingat Dan sama sekali gak boleh dilanggar Yaitu Jangan sekali-sekali nih Pindahin tanaman daun kelor itu Ketempat lain Dengan alasan apapun Kenapa? Jadi Kalau tanaman daun kelor itu dipindahin Rumahnya Pak Suryo ini Istilahnya jadi kayak Berlubang Jadi berlubang disini maksudnya adalah Rumah Pak Suryo ini bakalan Gampang kena serangan Karena ya lubang itu Merti kan? Nah fungsi dari tanaman daun kelor itu adalah Supaya ketika ada serangan-serangan Santet Atau semacamnya Serangan-serangan itu Bisa ditepis Lewat media Tanaman daun kelor itu Akhirnya Pak Suryo pun pulang ke rumah Dan nurutin apa katanya Mbah Cungkir Dia tanem itu tanaman Di depan rumahnya Disini Pas Pak Suryo lagi nanem itu tanaman Beliau Ngerasa nih Ada orang yang merhatiin dia Dari kejauhan Orang itu Persis kayak lagi merhatiin Pak Suryo yang lagi nanem Pak Suryo yakin kalau itu Kayaknya bukan orang asli tempat Desa tempat beliau tinggal Dengan kata lain Itu gak tau orang dari mana Karena Pak Suryo belum pernah lihat sebelumnya Selesai nanem Pak Suryo lihat lagi ke orang itu Dan orang itu udah gak ada Pak Suryo makin penasaran Siapa orang itu sebenarnya Malam harinya Pak Suryo minta saran ke istri dan anaknya Tentang kiriman-kiriman aneh itu Ngobrol-ngobrol lah mereka itu Dan gak lama kemudian Tiba-tiba Kedengeran Suara ledakan Gak tau itu apa Pak Suryo langsung punya firasat gak enak nih Tentang ledakan itu Sontak beliau buka itu Gordon jendela kan Buat ngeliat Ada apaan sih di luar Pas beliau buka Itu Ada pocong Bukan cuma satu Tapi Banyak Dan beraneka ragam Bentuknya Itu pocong-pocong Berdiri begini nih Sambil Goyang-goyangin kepalanya Gak cuma itu Pak Suryo juga ngeliat Kayak semacam ada Bola api Yang beliau tau Bola api itu adalah Perwujudan Banaspati Dengan kata lain Rumahnya Pak Suryo ini Lagi diserang sama Santet tingkat tinggi Namun Atas kuasa Allah ya Karena Tanaman daun kelor itu Alhasil serangan Banaspati itu Gak bisa tembus Ke rumahnya Pak Suryo Setelah itu Beliau langsung tutup Itu Gordon jendela Dan nyuruh Istri dan Romo Buat masuk ke dalam kamar Itu adalah Hari pertama Mereka dapet serangan Malam itu Mereka saling jaga Satu sama lain Karena Hawa Keberadaan Pocong-pocong tadi Itu masih berasak Berasak banget Di sekitaran rumahnya Pak Suryo Di hari kedua ini Pak Suryo kedatangan Seorang pembeli Yang bisa dibilang Lumayan misterius Pembeli itu Mesen kain dengan jumlah Yang banyak banget Tapi Dia minta Satu syarat Syarat yang bisa dibilang Cukup aneh Dia minta Supaya Supaya tanaman Daun kelor Yang ditanam Di depan rumahnya Pak Suryo ini Dipindahin Ke samping rumah Hmm Kalian Pasti udah mulai curiga Jangan-jangan Pembeli itulah Yang ngirim Kain putih Berisi Bangkek tikus Dan paku karatan Otomatis Pak Suryo Tolaklah syarat itu Karena Pak Suryo Nolak Ya si pembeli pun Ngebatalin pesanannya Namun Pembeli itu Tetap negesin Kalau dia bakal Beli kainnya Pak Suryo ini Dengan jumlah Yang fantastis Asalkan Ya itu Tanaman daun kelornya Dipindahin Ya tetap Pak Suryo Nolak Nah Sebelum si Pembeli itu Pergi ninggalin Pak Suryo Ada Satu kalimat Yang keluar dari Mulutnya Bengiki Bakal Ono si kepati Ngedenger kalimat itu Uh Pak Suryo Langsung merinding Beliau baru sadar Kalau pembeli itu Ternyata mirip Sama orang Yang waktu itu Merhatiin Pak Suryo Pas lagi nanem Daun kelor itu Pikirannya Pak Suryo Uh Langsung kacau Waktu itu Dia pun cerita nih Ke anak Sama istrinya Ngedenger cerita Ayahnya itu Awalnya Romo jadi ragu Dia ragu Jangan-jangan Pembeli yang mau beli Banyak kain itu Bukan manusia Secara Baru kali ini Ada orang yang mau beli Kain sebanyak itu Dan Ngasih syarat yang aneh pula Pak Suryo pun minta saran nih Ke Romo Tentang Apa yang harus dilakuin Romo pun minta waktu Ke ayahnya itu Karena dia mau Sholat istiqarah dulu Buat minta petunjuk Malam harinya Pak Suryo sama istrinya Udah tidur Lelap Sedangkan Romo Dia masih kebangun Dia gak bisa tidur Mikirin Pembeli misterius tadi Yang udah berani-beraninya Ngancam Orang tuanya Dia pun mutusin Buat pergi Sholat istiqarah lah tu Pergi dia ke kamar mandi Buat wudhu dulu kan Nah disini Mulai ada yang aneh Pas Romo masuk ke dalam kamar mandi Di dalam kamar mandi itu Dia nyium bau yang gak enak banget Kayak bau bangkek tikus Tapi gak tau dimana bangkeknya ini Tapi yaudah lah Dia gak peduli hal itu Dia mikirnya Mungkin itu cuma gangguan jin aja Romo ambil wudhu lah tu kan Wudhu Nah pas dia mau kumur-kumur nih Pum Ada sesuatu yang nimpah palanya Pas dia liat ke lantai Apa yang jatoh gitu kan Lo mau tau apa Ada bungkusan kain putih Romo pun pegang palanya nih kan Ada cairan Romo perhatiin cairan itu Warnanya merah Kayak darah Tapi Kepala dia gak bocor Terus darah itu baunya Anjir dan busuk Dia perhatiin lagi kain putih yang ada di lantai itu Dan warnanya berubah Pelan-pelan jadi merah Karena Kayak ada darah yang merembes keluar dari dalam Karena penasaran Karena penasaran Romo buka itu isi kain putih sambil nutup hidung kan Buka-buka-buka Ternyata Isi kain itu adalah Bangkek tikus Sama lima paku berkarat Romo langsung astagfirullah Tapi belum selesai sampai disitu Sekarang di luar kamar mandi Romo ngedenger Kayak ada suara orang yang Lompat-lompat di lantai Sontak Romo buka itu pintu kamar mandi Dilihat keluar kan Ternyata yang lagi lompat-lompat itu Adalah ibunya Bu Marsina Ngapain beliau lompat-lompat Terus Romo nanya disitu Bu Ibu lagi opo Ibu habis pindahin tanaman daun kelor Lah Kan kata bapak Gak boleh dipindahin tanamannya Romo agak kesel disitu Tapi Di saat yang bersamaan Dia ngerasa kalo Ada yang aneh nih sama ibunya Ibunya tuh ngomong datar Mukanya pucet Dan matanya itu Natap tajem banget Dan juga Bukannya bu Marsina Hanya lagi tidur pulas Sama si bapak tadi Romo juga ngeliat Kalo tangan dan kaki ibunya itu Udah kotor sama tanah Romo nanya lagi Tanaman daun kelornya Dipindahin kemana bu Di samping rumah Mampus Romo mikir disitu kan Ini udah gak beres nih Dia pun langsung buru-buru Pengen pergi ke samping rumah Tapi Baru dia balik badan Pengen jalan nih Tiba-tiba Bu Marsina Megang pundaknya Romo Dan bilang Aku wes ngerti Yang keluarga iki Bakal mati IKB Romo langsung balik badan lagi Ngadep ke arah ibunya Puset Sekarang Ekspresi ibunya itu Berubah drastis Mukanya sekarang makin pucet Matanya melotot Nafasnya tuh berat Dan Lidahnya tuh kayak gini nih Udah kayak mau makan orang Sontak Romo nanya Bu Ibu kenapa? Tapi Ibunya itu gak ngerespon Beliau cuma ngeliatin Romo Sambil tetep Kayak goyang-goyangin lidahnya Kayak gitu Romo mikir sebentar disitu Kenapa ini ibunya? Apa jangan-jangan Kerasukan? Disitu Romo keinget Sama cerita bapaknya tadi pagi Pas beliau dapat pembeli misterius Pak Surya cerita Kalau pembeli itu bilang Nanti Bakal ada satu anggota keluarga Yang keikat Jangan-jangan Yang dimaksud itu adalah ibunya nih Romo coba buat ngelepasin tangan ibunya itu dari pundaknya Tapi Bu Marsinah malah ngedorong Romo sampai jatuh Situasi jadi makin memanas tuh Bu Marsinah pukulin itu muka si Romo Dan Romo gak bisa apa-apa Dia cuma bisa teriak-teriak minta tolong Sambil nangkis serangan demi serangan ibunya itu Awalnya Romo masih bisa tahan pukulan-pukulan itu Namun Disini nih yang ngeri Bu Marsinah Tiba-tiba lari ke arah meja makan Dan ngambil pisau Terus diarahin pisau itu ke Romo Romo bilang Bu Ibu Apa ini aku Romo udah begini nih Tapi Lagi-lagi Bu Marsinah ini kayak orang yang lagi dikendaliin Ketika Romo mau ditusuk nih sama ibunya Kedengeran suara Marsinah Si opo gue Pas banget Pak Suryo dateng Anehnya Ketika Pak Suryo bilang kayak gitu Seketika badannya Bu Marsinah itu langsung jatuh ke lantai Dan beliau pingsan Dan beliau pingsan Kejadian malam itu bikin Pak Suryo bingung Dan penasaran Siapa yang sebenarnya udah ngelakuin semua itu Di hari ketiga itu Bu Marsinah jadi demam Badannya itu panas banget Mukanya jadi pucet dan bibirnya itu gemeteran Udah kayak orang yang lagi menggigil Pak Suryo terpaksa nutup tokonya Karena beliau mesti nemenin istrinya Romo juga jadi bingung dan kasian Kenapa kok ibunya jadi kayak gitu Romo akhirnya ngasih saran ke bapaknya Buat pergi lagi ke Mbah Cungkir Dan cari tau Apa yang udah terjadi sama Bu Marsinah Singkat cerita Pak Suryo pergi lagi nih Ke rumahnya Mbah Cungkir Beliau ceritain semua peristiwa yang udah terjadi malam itu Istrinya kerasukan dan hampir ngebunuh Romo Disitu Mbah Cungkir bilang Kalau ada seseorang Yang mau ngabisin keluarganya Pak Suryo Pakai santet tingkat tinggi Dengan kata lain Keluarganya Pak Suryo ini bener-bener dalam bahaya Apalagi Tanaman daun kelor itu udah dipindahin Kemungkinan besar Santet itu bakal masuk Disela-sela kebingungan itu Mbah Cungkir bilang Kalau anak-anaknya Pak Suryo yang lagi di luar kota Nanti bakalan pulang ke rumah Pulang kampung Gak ngerti itu orang tau dari mana Tapi Ngedenger kata-katanya Mbah Cungkir Pak Suryo jadi takut Takut kalau nanti pas Dua anaknya yang di luar kota ini pulang kampung Mereka bakal kena santet juga Pak Suryo terus nanya Gimana caranya Supaya istrinya bisa selamat Disitu Mbah Cungkir cuma diem Dia Gak bisa kasih solusi apa-apa Dan dia bilang Kalau dia gak mampu Nolongin Bu Marsina yang udah Keikat sama santet itu Ngedenger jawaban itu ya Pak Suryo pulang ke rumah Dengan muka yang murung Setibanya di rumah Pak Suryo ini ngedenger Ada suara teriakan Dari kamar istrinya Kayak Aaaaa Aaaaa Beliau pun langsung pergi ke kamar istrinya Disusul sama Romo Yang habis sholat duha Pas mereka buka Itu pintu kamar Bu Marsina Astagfirullah ibu Mereka kaget bukan main Itu perutnya Bu Marsina Udah membusung Membesar Yang anehnya Ini membesarnya itu Dalam sekejap Pak Suryo langsung nangis Ngeliat keadaan istrinya itu Bu Marsina Gak bisa ngelakuin apa-apa Beliau cuma merintih-rintih aja Itu kesakitan Sambil megangin perutnya Ngeliat keadaan ibunya Yang makin memburuk Romo langsung pergi Ke rumahnya Mbah Cungkir Buat minta pertolongan Sampai di rumahnya Mbah Cungkir Romo langsung ketok-ketok Itu pintu rumahnya Mbah Mbah Iki romo Mbah Masuk Apa yang terjadi sama ibumu nak Mbah Perut ibu membesar Itu Ulah santet Gimana ini Mbah Mbah Cungkir bangkit dari tempat duduknya Dan dia masuk ke kamar Gak tau dia ngapain Beberapa menit kemudian Mbah Cungkir keluar lagi dari kamar Tapi sekarang dia udah pake pakaian rapi Lengkap sama ikat kepala Layaknya dukun kampung Mbah Cungkir bilang Ayo nak Mumpung belum telat Mau kemana Mbah Magelang Mau ngobati ibumu Ibumu Kena santet tumpas gelor Simbah ngejelasin Kalau santet jenis ini Adalah santet tingkat tinggi Yang bisa newasin satu keluarga Dalam waktu yang berdekatan Kalau gak cepet-cepet dicegah Kemungkinan besar Keluarganya Pak Suryo ini Bakalan hancur Mbah Cungkir terus ngedeketin Romo Dan bilang lagi Koe Bakal dati lelakon ing keluargamu Mbah Cungkir keliatan yang bener-bener serius Kayak ada sesuatu yang belum waktunya buat diceritain Akhirnya mereka berdua balik nih Ke rumahnya Pak Suryo Buat ngebawa Ibumu Marsinah Pergi ke Magelang Alasan kenapa Mbah Cungkir Bawa Ibumu Marsinah ke Magelang adalah Karena Mbah Cungkir gak bisa Ngobati Ibumu Marsinah disitu Nah di Magelang itu Ada temannya Mbah Cungkir Mungkin Nanti temannya itu Bisa ngebantuin Sampai di rumahnya Pak Suryo Mbah Cungkir minta Pak Suryo Yang lagi duduk di deket istrinya itu Buat ngomong sebentar Mbah Cungkir jelasin lah tuh Tentang Santet yang udah nimpa Keluarganya ini Betapa ngerinya Santet ini Dan belum tau cara nangkalnya Pak Suryo yang ngedenger itu Langsung keliatan pesimis Dia bilang Terus gimana Mbah Apa yang harus saya lakukan Kita harus pergi ke Magelang Disana ada temanku Yang juga pernah menangani hal ini Awalnya Pak Suryo sempet ragu Dia takut Kalau nanti Keadaan sang istri Malah jadi makin parah Setelah dibawa ke Magelang Tapi Gak ada cara lain Pak Suryo pun setuju Pak Suryo pun nyiapin Segala sesuatunya Buat perjalanan ke Magelang itu Pada hari itu juga Mereka berangkat ke Magelang Jarak antara pekalongan ke Magelang itu Kurang lebih sekitar 3 jam Mereka bawa mobil Pak Suryo yang nyetir Disampingnya itu ada Mbah Cungkir Dibelakang Romo Sama Bu Marsina Disitu Mbah Cungkir bilang Kalau mereka yang udah main santet ini Itu orang yang licik Kadang mereka ini Naruh santet juga di ban mobil Pas korbannya itu lagi berpergian Wallahualam ya gimana caranya Pak Suryo nanya Loh Emang bisa Mbah Mbah Cungkir bilang Kalau santet itu bisa ngelakuin hal apa aja Yang gak kepikiran sama kita sebelumnya Tapi untungnya Mobil Pak Suryo waktu itu Dalam keadaan aman Ngedenger itu Pak Suryo lega Lanjut ke perjalanan Pak Suryo sesekali ngeliat ke kaca tengah Buat ngeliat keadaan istrinya Bu Marsina Masih aja merintir-intir kesakitan tuh Dan perutnya Belum juga mengecil Kurang lebih 3 jam perjalanan Sebentar lagi Mereka sampai nih Di rumah temennya Mbah Cungkir Lokasinya itu bisa dibilang Masih asri banget lah waktu itu Nuansa-nuansa pedesaan lah Penduduk-penduduk disana juga Masih pakai pakaian-pakaian yang sederhana Jalan terus sampai akhirnya Mereka tiba nih Di sebuah rumah gubuk Rumah ini bisa dibilang Agak terpencil Jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya Mobil berhenti Mereka berempat pun turun Bu Marsina Mesti bener-bener di papah Karena beliau gak bisa jalan sendiri Jalanlah mereka Menuju ke gubuk tua itu Sampai di depan pintunya Bah Cungkir ketok itu pintu Tok, tok, tok Gak lama Keluar nih Kakek-kakek Udah bungkuk Pakai tongkat di tangan kanan Kakek itu bilang Onok opo koe prene Santet kui Nerang salah si jine penduduk desa Ngedenger itu Si kakek tua langsung balik badan Dan pengen tutup pintu Nah sebelum ditutup pintu itu Dia bilang Mbah Cungkir pun langsung berlutup dan mohon-mohon tuh Supaya Si temennya ini mau ngebantuin Bu Marsina Sampai akhirnya Si kakek itu luluh juga Dan dia bilang Bawa masuk Kakek tua itu Namanya adalah Ki Alung Orang ini bisa dibilang Adalah salah satu orang yang terkenal Bisa nyembuhin segala macam Santet Di daerah Magelang Tapi tetep aja Yang namanya berurusan sama Santet Urusannya itu sama nyawa Belum ada jaminan Kalau Ki Alung ini Bisa nyembuhin Santet Tumpas Kelor itu Di dalam rumah Ki Alung nyuruh Pak Suryo Buat ngerebahin istrinya Di ada tempat tuh Yang udah disediain Sebelum proses pengobatan itu dimulai Ki Alung pergi Ke arah belakang rumahnya Ternyata Beliau ini ngambil beberapa butir telur Buat dijadiin media pengambilan Santet Yang ada di perutnya Bu Marsina Pas semua udah disiapin Ki Alung minta Pak Suryo Buat ngebuka baju istrinya Tapi bagian perut aja Setelah dibuka Ya perutnya itu Karena saking bengkaknya ya Urat-uratnya itu sampai keliatan Dan Ada Kayak ada Sesuatu di dalam perutnya itu Yang gerak-gerak Gak tau mungkin Kayak ada cacingnya Ki Alung bilang Santet iki Namanya Tumpas Kelor Kue gawe perkoropo Mareng salah si jinewong Oh no Sing iri Mareng usahaku Ki Ki Alung cuma diem Habis itu Dimulailah Proses pengambilan Santet Di perutnya Bu Marsina Awalnya Ki Alung Ngebacain sesuatu Ketelor tadi Gak tau dia Komat-komit baca apa ya Pokoknya dia baca mantra lah Dan itu panjang banget Setelah itu Dia ngangkat tangan kirinya Keatas kayak gini Kayak ngalirin energi Ketelornya itu Habis itu Telor itu diarahin Ke perutnya Bu Marsina Dan digosok-gosokin Kayak gini Sret Sret Digosok-gosokin tuh Ada kali 10 menit Padahal cuma Ngegosok-gosokin doang Tapi Romo sama Pak Suryo Ngeliat Ki Alung ini Udah keringetan Dimana-mana Selesai ngegosokin Telor itu Ki Alung bilang ke Romo Pecahin telor ini Di depan Pintu rumah Gak pake nanya Romo turutin Apa kata kakek itu Dia pecahin telor itu Di depan pintu rumah Prak Pas telor itu pecah Otomatis Keliatan dong isinya Dan ternyata Isinya itu Bener kata gue tadi Cacing Romo langsung teriak disitu Pak Akeh cacinge Pak Suryo dan Mbah Cungkir Langsung nyamperin Romo Dan mereka liat Pake mata kepala mereka sendiri Itu cacing semua Ki Alung terus Ngambil telor yang kedua Dibacain lagi telor itu Dia komat kamit Baca mantra Gak tau apa Angkat tangan kiri Berusaha buat masukin Energi Ke telor itu Digosok-gosokin lagi lah Telor itu Ke perutnya Bu Marsinah Kali ini Bu Marsinah Teriak-teriak Kesakitan sambil Mukul-mukulin Mepalanya Sontak Pak Suryo dan Romo Megangin itu Bu Marsinah Yang lagi berontak Setelah telor kedua itu Digosokin Mbah Cungkir Ambil telor itu Dan dia pecahin Di depan pintu Pak Kali ini Isinya itu Belat Banyak banget Pak Suryo nanya Ke Ki Alung Ki Masih berapa lama lagi Ki Alung gak ngejawab Abis ritual itu Beliau Kelihatan lem Lemes Lemes banget Mbah Cungkir langsung Mapah Ki Alung tuh Ketempat duduknya Emang ada sedikit perubahan Dari perutnya Bu Marsinah Perutnya udah agak kecilan lah Tapi masih bengkak Cuma Sekarang Ki Alung nih Yang bermasalah Dia terus Batuk-batuk tuh Kayak ada sesuatu Yang nyangkut di tenggorokannya Bener aja Gak lama Ki Alung ini Muntah darah Abis itu Ki Alung bilang Santet Marsinah Terus Mesti gimana Akhirnya Ki Alung Dibawa masuk Dalam kamar Sama Mbah Cungkir Sedangkan Romo Dia ngebersihin Sisa-sisa telur Cacing-cacing tadi Sama belatan melentung tadi Yang berserakan Di depan rumah Pak Suryo masih Megangin tangan Istrinya yang lemes Perutnya udah kempesan Tapi Belum ada tanda-tanda Kalau beliau Bakal sembuh total Setelah nganterin Ki Alung ke kamar Bah Cungkir keluar lagi Dan bilang ke Pak Suryo Buat siap-siap Pulang ke Pekalongan Karena Ki Alung udah gak sanggup lagi Buat nyembuhin Bu Marsinah Yaudah Mau gimana lagi Akhirnya mereka semua pun Balik ke Pekalongan Selama dalam perjalanan Bu Marsinah Demam lagi Suhu badannya tuh Tiba-tiba naik drastis Sampai-sampai Romo Mesti bikin kompres dadakan Singkat cerita Kurang lebih 3 jam perjalanan Mereka sampai lagi di rumah Bu Marsinah langsung dibawa lagi ke kamar Terus direbahin di atas kasur Gak lupa juga dikompres lagi tuh Pak Suryo sama Mbah Cungkir Mulai ngebahas lagi Tentang keadaan Bu Marsinah Yang makin memburuk itu Mesti gimana Pak Suryo udah kehabisan akal Dia minta Mbah Cungkir Buat bawa istrinya itu Ke tempat pengobatan terdekat lain Supaya bisa disembuhin Tapi Mbah Cungkir cuma diem Kayaknya dia mulai ragu Kalau Bu Marsinah ini bisa diselamatin Soalnya Ini santet udah di atas batas normal Mbah Cungkir terus nyaranin Pak Suryo Buat ngejual seluruh tanah miliknya Supaya punya modal Buat ngobatin Bu Marsinah Gimanapun caranya Pak Suryo Mau gak mau setuju Singkat cerita Beliau kumpulin lah tuh Semua sertifikat tanah yang beliau punya Buat dijual ke berbagai pihak Artinya Seluruh hartanya Pak Suryo Ibarat main poker nih Udah all in lah tuh Mereka sepakat Buat ngelakuin apapun Supaya Bu Marsinah ini selamat Pak Suryo mulailah pergi Ke beberapa pengusaha kaya Nawarin tanah-tanah yang beliau punya Sedangkan Mbah Cungkir Dia mulai nyari tempat-tempat pengobatan lain Di daerah Pekalongan Sedangkan Romo Dia milih buat nemenin ibunya Pokoknya setia Di samping ibunya Dipijetin itu tangan ibunya Sambil meijetin gitu Romo nangis Karena dia keingetan Sama isi telur yang tadi dia pecahin Gak nyangka Di perut ibunya Ada Kayak begituan Pijet Pijet terus Sampai akhirnya Tangannya Bu Marsinah ini gerak Dan megang tangannya Romo Disitu Terjadi percakapan Kurang lebih kayak gini Ibu Sehat-sehat kan Kamu nangis ya nak Tangan kamu basah Enggak Bu Romo gak nangis Ini Air wudu yang netes Dari rambut Romo Kamu harus jaga Sholat kamu Ibu bisa seperti ini Karena dulu Ibu dan bapakmu Jarang sekali sholat Dan lebih Mentingin dunia Iya Bu Romo bakal jaga sholat Dan Selalu doain ibu Supaya cepat sembuh Nangis aja Gak apa-apa nak Kamu anak sholat Kamu anak sholat yang kuat Romo gak bisa lagi Nahan sedih Dia langsung keluar kamar Dan pergi ke kamar mandi Tapi Baru dia mau Masuk ke kamar mandi Ada suara Yang ngebisikin dia Gak tau itu suara Dari mana Sosoknya kayak apa Suara itu samar Suara itu samar Tapi masih bisa Kedengeran jelas Suara itu bilang Ibumu Bakal mati Bisakah Bu Marsina ini disembuhin Dan Bisakah Keluarganya Pak Suryo ini Lolos Dari Santet Tumpas Kelor Tonton di part selanjutnya Sebelum kita perpisah Jangan lupa kalian like Video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel Ini Supaya kalian gak ketinggalan Part selanjutnya Dari cerita ini Gue Joss Sampai ketemu di Part selanjutnya Shhh Shhh Selamat menikmati